ini sudah masuk ya Oh oke oke ini saya klik oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai modeling dari jembatan kita langsung saja kemarin kita sudah membuat satu untuk modeling abutment fondasi sumberan dan wing wall sekarang saya akan membuat pelatinjak diantara wing wall kita mulai dari sini saya akan meng-mirror menu ini kesini supaya terlihat jelas ya kita mirror dulu disini tapi sebelumnya kita tentukan dulu acuannya jembatan yang akan kita buat ini kita insert ke bracket kesini kita insert dulu supaya dapat kita mendapatkan acuan dari jembatan saya bisa insert dulu disini ya setelah potongan memanjang oke ini levelnya saya berada di level-level flat ya level flat diinjaklah oke oke kesini dia oke sekarang kita move ini menyesuaikan dengan dimensi yang ada posisi dari jembatan ini saya akan sesuaikan dulu kita ambil seacuannya dari sini ya top of goodman kemudian saya akan meng-offset panjang dari bentang bentang-bentang jembatan saya saya akan mengambil lajuan dari sini ya dari balok kirbeng disini saya buat garis bantu dulu dari struktur lalu outline ya kita siap dulu oke saya buat garis bantu disini untuk langsung disini saya buat dari sini saja permission ya sini Libransi plan saya masukkan panjangnya nomor 15 meter Oke disini 180 meter Ayo oke di sini OPP itu dia Biknya bagiannya nyatuwan kita ya Yalah panjangnya Sekarang saya akan mirror Item atau family yang sudah kita buat kesini Pertama saya buat dulu Garis bantu dulu Line Lalu saya buat disini Saya buat garis disini Biar saya mendapatkan center line dari ini Kemudian saya buat lagi Eh sorry Ini line Oke disini Oke Oke Select disini Ketiga family yang sudah kita buat Lalu kita mirror Baik kita lihat Setelah di mirror baru kita buat level dari Untuk platinjak Untuk platinjak Di sini Dari Kit ini Kita akan buat platinjak Ini ya Kita akan buat platinjak Kita tentukan dulu level dari platinjak Di sini Kita tentukan level berapa Oke Saya buat garis bantu dulu disini Untuk membuat Bantuan agar Memudahkan kita Oke disini saya buat Oke Kemudian saya akan buat level disini Oke Saya akan buat level disini Oke Saya buat level disini Oke Saya buat level disini Atau di sebelah sini saya buat level Atau di sebelah sini saya buat level Kemudian ini X ini akan saya ubah menjadi level 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 platinjak Oke Ini bisa saya hapus Baik Kemudian kita akan membuat family dari platinjak Nah itu sendiri Saya akan buat family dulu Untuk platinjak Ini Kemudian saya memakai Metric generic model Kemudian saya memakai Oke Oke Ini saya hapus Dulu Saya tutup Dulu Baik Kemudian saya menuju ke left Oke Di left Kemudian saya Insert Referensi dari platinjak Ini ya Oke Ini cm Oke Baik Ini Kemudian saya buat garis bantu disini Create Garis bantu Saya akan membuat garis bantu disini Untuk memudahkan saya menggambar Platinjak Oke Hup Baik Kemudian saya offset garis bantu ini Setelah sepanjang 5 meter Ini Satuannya milih ya Belum saya ubah Baik Saya ubah dulu satuannya Biar memudahkan saya Ke Sentimeter Baik Ya Kemudian Gambar ini Gambar ini Saya turunkan Ke level Refrain Level Saya turunkan Baik Level ini Saya ganti Level ini Saya ganti Saya ganti menjadi Level Platinjak Ini Menjadi Level Platinjak Lalu Kemudian Saya buat Bantu Untuk Menggambar Platinjak Ini Pernama Saya buat Untuk Ini Referensi Plan Ini Saya buat 20 Dulu Ini 20 Kemudian Saya buat Ini 5 Kemudian 5 Saya buat Garis Bantu Lagi Ini Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Ya Family Yaitu Concrete Extrusion Kemudian Saya Gembar Seperti Biasa Lagi 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 Kemudian Saya Berikan Material Saya Tuliskan di Concrete Kemudian Menggunakan Concrete Semen Semen Creep Disini Kemudian Setelah Jadi Baru Ini Bisa Saya Hapus Terus Untuk Reku 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 Platinja Lebar Platinja Ini Ski Disini Ada Saya Punya Detail Lebarnya 700 7 Meternya Dengan Panjang 5 Baik Saya Disini Saya Buat Garis Bantu Saya saya buat, ini saya offset 350 oke, 350 sepanjang biometernya baru saya alignment ini saya klik ini saya klik oke kemudian saya load ke project yang ada disini oke, yang ada disini tapi sebelumnya saya mau berpindah ke Apple Platinja dulu oke, yang disini ini saya ubah dulu ini saya ubah dulu jadi setup baik, disini saya kembali ke ini oke bagian disini lalu kita load into project and close sip kemudian saya berikan nama disini saya atur dulu ini oke ini saya berikan nama platinja platinja oke sip baru kemudian menuju ke project yang sudah kita buat di area ini di platinja ini baik itu dia, langsung menuju kesana saya arahkan ke centerline disini disini ada centerline oke lalu lalu kita melihat dari arah west box sudah pas ini dia ini saya akan naikkan untuk level ini ini berada di level platinja oke berarti ini akan menaikkan levelnya level yang ini ini saya ubah dulu wear frame ke wear frame ini levelnya harus berada disini duduk di area ini berarti ini 25 berarti level platinja saya ubah menjadi 25 ditambah 465 ini kita ubah nilai yang ini jadi 465 maka platinja akan naik dengan sendirinya kalau ini kita seperti biasa oke sudah pas ya kemudian kita ke level platinja ini kalau kita mirror mirror ke arah sebelah bawah ini tapi saya akan mirror dari sebelah sini saya akan membuat centerline oke ini centerline nya disini ya oke saya mirror dari sini ini saya mirror ini saya apakah sudah pas dengan posisinya oke sudah pas ya ini saya lihat dari webframe oke sudah pas ya baik kalau sudah pas ini sudah terpasang saya mulai dari 3D nya oke ini ini platinja sudah masuk di 3D sudah masuk oke di level platinja sudah masuk di bootman juga sudah masuk oke baik teman-teman sekian tutorial saya kali ini saya akan melanjutkan tutorial ke part 45 ya setelah ini maka saya akan membuat dia balok girder disini saya akan membuat balok girder struktur atas dari jembatan oke jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe channel ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to